Intro Adanya seorang ABG cantik bernama Aisyah, dia Octavia, umur 18 tahun, warga desa Pelangkrongan, kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, mendapatkan tanggapan positif dari banyak warga, baik dari kalangan netizen, juga dari teman seusianya. Hal senada juga datang dari kantor DPUPR Magetan, yaknya memberikan apresiasi kepada Aisyah, pengemudi montik lulusan SMK Magetan yang rela bekerja membantu orang tua, meski bekerja di bawah terik matahari, juga kepulan asap aspal. Diberitakan sebelumnya, dalam kesehariannya, Aisyah bekerja menjadi pengemudi alat berat atau montik. Bersama pekerja lain, ia melakukan kegiatan pengaspalan jalan desa Bangun Asri, kecamatan Barat. Tak hanya di tempat tersebut, di lokasi lain pun, Aisyah juga melakukan pekerjaan pengaspalan, khususnya masih di wilayah Kabupaten Magetan. ABG tangguh ini mengedukasi kita, agar mau bekerja keras, tak patah semangat untuk mencari pengalaman kerja, mencari penghasilan, di tengah sulitnya mencari pekerjaan seperti saat ini. Tak harus bekerja di perkantoran atau perusahaan. Dijelaskan Muhtar Wahid, Kepala Kantor DPUPR Magetan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Aisyah, ABG cantik yang tangguh, yang mau bekerja menjadi pengemudi montik. Hal tersebut jarang ditemukan atau langka, karena pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Ia berharap kelak Aisyah menjadi wanita sukses, dapat mengikuti perekrutan tenaga kerja kantor DPUPR atau di kantor lain seperti perusahaan kontraktor yang membutuhkan pengemudi montik. Dengan modal kesabaran, keuletan, meski kini Aisyah masih bergaji jauh dari kata layak, namun dapat membantu orang tua dan keluarganya di rumah. Ini sebetulnya agak langka, ada pemudi yang masih muda, kemudian mau belajar nyetir walas, diproyek dipanas-panas lagi. Nah, makanya kami berterima kasih kalau ada warga yang punya minat untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu, walaupun kelihatannya tidak menarik, tetapi ini perlu didorong wanita-wanita yang tangguh ini untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan kita. Di PU sendiri, karyawan PU juga ada yang juga kadang di lapangan nyetir, montik, ikut memperbaiki jalan, juga ada di PU. Nah, ini kebetulan anak dari seorang karyawan PU, operator walas, yang kemudian belajar mencari pengalaman kerja di lapangan. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kerja yang dia juga sudah menikmati seperti itu dan punya modal pengalaman untuk bisa membantu pekerjaan. Kebetulan bapaknya menjadi operator, kemudian dia mencari pengalaman di lapangan, ikut pekerja di lapangan, bisa membantu pekerjaan di lapangan, dan dia juga mendapatkan honor dari pekerjaan di lapangan itu, karena dia sifatnya membantu ya, membantu bapaknya seperti itu. Apakah nanti untuk kedepannya, apakah juga ada ruang untuk perekrutan atau gimana itu, Wak? Kalau perekrutan, kita memang belum ada, tetapi suatu saat bukan tidak mungkin, nanti kita bisa, kita pasti membutuhkan ketika nanti tenaga-tenaga yang sudah pensiun, kemudian perlu diganti, dan sebagainya, itu mungkin saja kita membutuhkan kedepannya nanti. Tapi langka juga ini, Pak? Ya, ini langka juga, karena putri masih muda, tapi semangatnya yang perlu kita atas. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.